Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini, pada edisi Pantau Saya ingin membagikan informasi seputar perkembangan telekomunikasi di negara tetangka Salah satunya, yaitu provider Telkomsel Di sini perbedaannya menggunakan huruf C ya Ini masih salah satu cucu perusahaan dari Telkomsel Indonesia Yang berada di negara tetangga, yaitu Timor Leste Pemberikan layanan, yaitu SIM card, pulsa, handset bundling, dan lain-lainnya Seperti Telkomsel pada umumnya di Indonesia Namun ini berada di negara tetangga ya Dan plasanya ini mirip sekali dengan Telkomsel yang ada di Indonesia Dari segi desain tempatnya Dan layanannya hampir mirip ya Namun berbeda lokasi Ini situs resminya Yaitu Telkomsel pakai C.tl Tel ini Timor Leste Kalau Indonesia kan .id Sesuai dengan lokasi negaranya Dan Telkomsel merupakan merk dagang dari layanan telekomunikasi mobile Telkomsel seluler yang diselenggarakan oleh Telekomunikasi Indonesia Internasional Yang berkedudukan beroperasi di negara tetangga yaitu Timor Leste Jadi merupakan anak perusahaan dari Telekomunikasi Indonesia Internasional Telin yang berkedudukan di Jakarta Indonesia Secara tidak langsung Telkomsel juga menjadi bagian dari keluarga besar Telkom Group Indonesia Namun lebih digarisbawahi bahwa untuk sistem pembayaran di Telkomsel ini menggunakan mata uang dolar USD Dan pada tanggal 22 Oktober tahun 2012 Telkomsel secara resmi memperoleh lisensi spektrum radio Ini sangat mahal sekali untuk biaya sewanya Dari pemerintah Timor Leste Dan untuk layanan yang diberikan yaitu voice call, SMS, dan MMS Ini biasanya untuk pesan biasa Namun bisa mengirimkan sebuah gambar Namun kekurangannya akan lama untuk bisa dikirim ya Lebih simpel menggunakan media sosial sih seperti WhatsApp saat ini Dan ada fitur lain seperti call forwarding Ini biasanya apabila memiliki lebih dari satu nomor Jadi cukup menghubungi satu nomor itu Apabila tidak bisa dihubungi akan langsung di forward ke nomor yang kedua Yang sudah didaftarkan ke provider Ada juga VAS, value added service Seperti hearing backtune, RBT, SMS group, dan layanan fast Lainnya seperti layanan broadband internet Jadi pada tanggal 17 September tahun 2012 Untuk menyediakan layanan komunisasi seluruh yang terjangkau Seluruh distrik di Timor Leste dan internet broadband Untuk sharing ini Dengan jaringan 3G Pada frekuensi 850 MHz Ini kelebihan frekuensi rendah ini Jangkauannya lebih luas Namun Pita bandwidth yang dikirimkan sangat terbatas Dan Operator telekomunik yang terbuka di Indonesia Dan penerapan ini Pembangunan BTS BTS ini untuk memancar sinyalnya Sudah menjangkau di distrik di Timor Leste Untuk alamat lokasinya di Avenida Presiden Nicolau Labato Dili Timor Leste Dan untuk biaya layanannya Ada internet rapido di MES Jaringan data konser mendukung 3G terbaru Disebut akses paket unduan Perkecepatan tinggi HSDPA Untuk kecepatan transmisinya Hingga 21 Mbps Ini lumayan cepat sih Untuk jaringan broadband Seluler Dengan teknologi ini Telkomsel memastikan akses Fasi cepat Ke file data besar dalam waktu singkat Dan Telkomsel juga mendukung jaringan 2G yaitu GPRS Dan H Ini sangat bagus untuk telepon seluler Namun sangat buruk untuk transmisi data Dan tidak seperti jaringan seluler 3G Lainnya yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz Ini yang biasa digunakan di Indonesia Jaringan teknologi menggunakan frekuensi 850 Sehingga cakupannya luas Dan hingga 3 kali lebih besar dibandingkan Dengan cakupan 2,1 GHz Mengapa lebih dipilih 850 Mungkin untuk lebih kejangkauannya lebih luas Sehingga BTS nya lebih sedikit ya Untuk biaya infrastrukturnya mungkin bisa lebih dihemat Nah dengan kualitas yang mungkin tidak sebaik dengan 2,1 GHz Dan pada Februari tahun 2018 Telkomsel menyediakan jaringan 4G Ini juga berbarangan dengan 4G di Indonesia ya Dari wilayah Dili dan terus berkembang ke distrik lainnya Dan untuk biaya pengisian reguler untuk akses data adalah 0,045 USD per MB Untuk tarif lebih murah menawarkan paket data internet untuk kenyamanan Anda Ini ada paket yang tawarkan yaitu unlimited Namun unlimited ini ada pembatasan untuk speed nya ya Apabila kuotanya FUP nya itu sudah tercapai Dan harganya hampir mirip sih di Indonesia Mungkin lebih mahal karena menggunakan biaya dollar ya Mata uang ya Namun disini masih tercantum untuk paket 75 MB Ini sangat kecil sekali ya untuk saat ini Di Indonesia aja minimal sudah 1 GB ya Ya mungkin sesuai dengan kebutuhan Di sananya Mungkin masih terbatas untuk penggunaan internetnya Atau bahkan untuk biaya infrastrukturnya masih sangat mahal disana Dan disana juga ada telekomsel wifi Atau yang di Indonesia biasanya wifi ID Ini biasanya ada suatu tempat di depan kantor telekom Untuk bisa mengakses wifi Dan ada fitur tambahannya Bisa juga untuk colokan listrik dan lain-lainnya Mungkin ada kantinnya Dan disini menyediakan free Mium wifi Yang berlokasi di banyak lokasi di Dili Pengguna dapat menikmati koneksi kecepatan tinggi hingga 21 MBps Kalau di Indonesia sudah bisa mencapai 100 MBps ya Atau bahkan bisa lebih Ini mungkin karena ada keterbatasan jaringan ini ya Jaringan bawah lautnya Kabel bawah lautnya Sehingga kecepatannya masih dibatasi hingga 21 MBps Dan ada syarat ketentuan hanya berlaku dengan nomor telekomsel Credit minimum 6 cent Dan untuk akses 24 jamnya 1 USD Tampilannya hampir mirip dengan wifi ID Namun disini wifi.tl Timor liste Dan seperti wifi ID biasanya Kita menghubungkan gawai kita atau laptop Maupun handphone ke jaringan wifi ID atau wifi.tl ini Lalu kita buka browser dan keluar halaman utamanya Nanti kita akan membeli paketnya Berapa jam Lalu dimasukkan vouchernya Lalu bisa digunakan untuk berselancar Ambil mirip sih untuk lokasi tujuannya Di sini bisa diakses di plaza atau komsel Maupun di wilayah kampus yang banyak penggunanya Maupun di area umum Secara geografi Letak timor liste ini berdekatan dengan NTT ya Masa Tenggara Timur Mungkin lebih menguntungkan apabila Jalur internetnya itu dari Indonesia ya Karena untuk jarak ke Australia sendiri Masih sangat jauh Untuk jaringan bawah lautnya Mungkin lebih besar lebih murah dari Indonesia Dan ini ada professional package Biasanya Di sini menawarkan untuk paket internet dan paket berbicara sekaligus Ada banyak bonusnya bonus kuota internet 4G 100% Akses panggilan ke sesama nomor telekomsel Yang bisa dipertanyakan apakah bisa telepon ke telekomselnya sendiri Ke nomor Indonesia Atau kemungkinan masih menggunakan biaya roaming Atau akses antar negara Sehingga biayanya lebih mahal Dan ini secara sejarahnya Yaitu merupakan operator Telekomunikasi seluler di Timur Leste Yang diselenggarakan oleh Telkom Indonesia Telin Dan diluncurkan secara resmi pada 17 Januari tahun 2013 Dan telah menarik pelanggan lebih dari 60 ribu pelanggan seluler Dan memberikan jangkauan ke 95% perudu Timur Leste Hampir 100% ya di sini Berarti sangat tergantung sekali terhadap provider telekomsel ini Mungkin Karena kebutuhan internet sangat tinggi Mungkin Saudara-saudara TRW Net bisa Mengembangkan ekspansi ke negara Timur Leste ini Sehingga biaya internetnya bisa lebih murah ya Itu saja yang ingin saya sampaikan Seputar Edisi pantau Provider internet untuk negara tetangga Apabila ada yang ingin tanyakan atau yang didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Atau ingin request Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati